Ini adalah Mao Anying, anak tertua dari pendiri Cina Mao Zedong yang tewas dengan cara tragis. Dalam film drama Cina Going Across the Yalu River tahun 2020, ketika perang Korea berkecamuk dan Korea Utara hampir kalah, Mao Zedong setuju untuk mengirimkan 2,9 juta tentara relawan Cina untuk membantu Korea Utara memukul mundur tentara PBB dan Amerika. Anying pun menawarkan dirinya untuk bergabung dengan tentara relawan Cina dan karena takut akan terbunuh, Peng De Huai, pemimpin tentara relawan saat itu pun menempatkan Anying di markas yang sangat jauh dari garis depan. Dan siapa sangka, markas tentara relawan malah berhasil dibom oleh Amerika Serikat dan Mao Anying pun terbunuh pada 25 November tahun 1950. Ketika mendengar Anying tewas, Mao Zedong sangat sedih dan berkata, dalam perang harus ada pengorbanan, tanpa pengorbanan tidak akan ada kemenangan.